Hai Nah Banjek rindu nih dengan dulur-dulur semuanya nih kemarin Banjek lagi aduk urusan Hai Hai motor kok diam Hai Lur Banjek rindu dengan dulur-dulur semuanya karena kemarin Banjek gak aduk di basecamp Banjek lagi pulang kampung pengen juga Banjek ini lebaran yaudah Nah Banjek juga rindu nih bacokan nih hasil pantauan dari Intel Intel Banjek nih Aduh apa bahaya hari ini Hai kita baca beda lur ini ada kasus penembakan anggota Polri nih wah anggota Polri asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadip Propam Polri Irjen Polperdi Sambo dikabarkan meninggal dunia dengan luka tembak dan senjata tajam sejumlah kejanggalan turut dirasokan pihak keluarga terkait insiden tersebut nah aduk apa sebenarnya nih nih harus diselidikin nih masa tak tahu nih penyebab meninggalnya sedangkan itunya aduk kejanggalan nih ada luka tembak dan juga luka sabitan mungkin bagaimana informasinya kita pantau di pantauan Banjek Seorang anggota polisi Brigadir Polisi No Pransha Yosua Huta Barat asal Jambi yang bertugas di rumah dinas Kadip Propam Polri Irjen Polperdi Sambo tewas dengan luka tembak di Sekujur Tupuhja pada Jumat 8 Juli 2022 lalu sejumlah hal kejanggalan ini diungkap bibi dari almarhum Brigpol No Pransha Yosua Huta Barat rohani yang mengatakan bahwa keponakan tewas setelah menerima 4 luka tembak yakni 2 di bagian dada, 1 di bagian tangan dan 1 luka tembak di bagian leher Selain itu, anggota BRIMOB yang sudah 2 tahun bertugas menjadi Ajudan Kadif Propam Polri itu juga mengalami luka akibat senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki Sampai saat ini pihak keluarga belum mengetahui kronologis tewasnya Brigadir Polisi No Pransha Yosua dan juga tidak mengetahui pelaku penembakan yang membuat Brigpol Yosua meninggal dunia Ditambahkan rohani, jenazah korban telah tiba di Jambi pada hari Sabtu 9 Juli 2022 melalui kargo bandara dan langsung disambut pihak keluarga untuk mengantar ke rumah duka di bahar Kabupaten Moro Jambi Sesampainya di rumah duka keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban Namun karena ibu korban memaksa ingin melihat anaknya, peti korban kemudian dibuka Saat itulah keluarga melihat tubuh korban yang mengalami banyak luka tembak dan senjata tajam Almarhum Brigpol No Pransha Yosua Huta Barat dimakamkan pada hari ini, Senin 11 Juli 2022 Pada tanggal 8 Juli 2022 Kami mendengar berita bahwa sanya anak kami telah meninggal dunia jam 5 sore di kediaman Bapak Perdi Sambo Di rumahnya Tanggal 9 Kami jemput ke bandara Sesudah itu kami bawa ke Sungai Bahar Sesudah di Sungai Bahar Serah terima Kami tengok Diberitakan sama Mabes Polri Jakarta Katanya adanya tembak-menembak Ternyata setelah kami buka mayatnya Ternyata tembak-menembak itu bukan cuma sekali Ternyata ada kayak perlawanan Bahkan kayak sayatan-sayatan, luka-luka, benda tajam Itulah yang kami temukan di bagian badan anak kami Kami sebagai orang tua dari Nopriansa Joshua Kami merasa miris melihat kejadian ini Bahkan sampai sekarang beritanya juga Tidak tahu kami apa kejadiannya Dan bagaimana keterangannya Kejadian anak kami ini Kami merasa kehilangan Dan kami juga merasa sedih kejadian ini Kami tengok Begitu kejam Cara orang itu memperlakukan kepada anak kami Sementara itu Kabit Humas Pol Dajambi Kompos Pol Mulia Prianto Saat dikonfirmasi Jek TV terkait kejadian ini Belum merespon saat dihubungi Di Masanjaya Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!